Intro Shalom teman-teman semuanya, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik. Pagi ini kita mau mengawali ibadah ini dengan sebuah perenungan. Saya mau mengajak kita semua untuk merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita. Mungkin dalam seminggu ini, atau mungkin di hari-hari yang kemarin-kemarin, bertahun-tahun lalu mungkin, kita mau sama-sama merenungkan apa yang sudah terjadi dalam kehidupan kita selama ini. Boleh jadi, minggu lalu kita tuh ngerasa kalau misalnya kita tuh sedih, nangis, tanpa henti, atau bahkan kita sampai gak bisa mengontrol diri kita karena sedih yang teramat dalam terjadi dalam kehidupan kita. Entah itu ada masalah yang tau-tau terjadi begitu saja tanpa kita punya segala sesuatu persiapan untuk menghadapi masalah itu, tapi tau-tau itu muncul, tau-tau itu terjadi gitu aja. Dan kita ngerasa kita gak siap untuk bisa menghadapi itu. Di situ kita ngerasa, kenapa sih kok bisa terjadi kayak gini? Kenapa sih kok terjadinya sekarang? Kenapa sih kok harus aku yang mengalami ini? Mungkin kadang kita bertanya-tanya, apa yang Tuhan mau? Kenapa kok jalannya seperti ini? Tapi percayalah bahwa ya ini jalan Tuhan, ini udah rencana Tuhan. Tuhan akan menyediakan semuanya, bahkan apa yang kita gak pikirkan, apa yang mungkin gak ada nih di ekspektasi kita, tapi itu terjadi. Itu yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita dan ternyata ya inilah yang kita butuhkan. Mungkin kita merasa ini susah, ini berat untuk dijalanin, tapi Tuhan juga akan terus menguatkan kita. Dia akan kirim malaikat-malaikat yang akan terus mendukung kita, teman-teman sekitar kita, lingkungan kita, keluarga kita, orang tua kita, siapapun itu, orang-orang yang mungkin kita gak sadari, ternyata mereka akan support kita. Kita harus percaya terus, percaya terus bahwa Tuhan akan terus menguatkan kita dalam kehidupan kita. Melalui lagu yang akan kita nyanyikan ini, kita mau sama-sama katakan bahwa mungkin apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan bahwa ini berat, ternyata Tuhan itu sudah menyediakan semuanya, begitu rupa dalam kehidupan kita, Tuhan sudah menyediakan semuanya sesuai dengan kebutuhan kita. Kita mau katakan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang gak mungkin bagi diri kita, itu mungkin bagi Tuhan. Dan itulah yang kita butuhkan dalam kehidupan kita saat ini. Meskipun tak ku mengerti Apa yang ku alami Namun ku yakin Tuhan punya Rancangan terbaik Pertolonganku Datang darimu Yesus yang ku percaya Kita mau katakan yang tak mungkin bagimu Mungkin Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagimu Hanya engkau Semua jawaban Hidupku Hidupku Yang tak pernah kulihat Yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Kita mau sama-sama lagi menyanyikan lagu ini Kita mau yakini bahwa semua yang mungkin kita gak pernah pikirkan Itulah yang Tuhan akan sediakan bagi hidup kita Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami Kita mau katakan kita yakin bahwa Tuhan yang akan sediakan semuanya Tuhan punya yang jangan yang terbaik dalam kehidupan kita masing-masing Pertolonganku datang darimu Yesus yang ku percaya Kita mau katakan sekali lagi Yang tak mungkin bagiku Semua mungkin bagimu Hanya engkau lah jawaban dalam kehidupanku ya Tuhan Hanya engkau lah jawaban Hidupku yang tak pernah kulihat Itu yang kau sediakan bagi kehidupanku Yang tak pernah kulihat Yang tak pernah kupikirkan Itu yang kau sediakan bagiku Kita mau sama-sama yakini Bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan Kita mau sama-sama yakini bahwa Mungkin kita gak kepikiran itu yang akan Tuhan Tuhan jalankan dalam kehidupan kita Apa yang itu yang udah Tuhan sediakan bagi kehidupan kita Tapi kita mau yakini bahwa Ya ini rancangan yang terbaik untuk kehidupan kita masing-masing Dan Tuhan akan terus menguatkan kita Tuhan akan menopang kita Dan Dia akan menyediakan segalanya untuk kita semua Yang tak mungkin bagiku Kita mau katakan semua mungkin bagimu ya Tuhan Semua mungkin bagimu Kita mau katakan hanya engkau lah jawaban dalam kehidupan kami Yang kaulah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat Bahkan yang tak pernah kupikirkan ya Tuhan Yang tak pernah kulihat Dan tak pernah kupikirkan Kita mau katakan itulah yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita masing-masing Itu yang kau sediakan Kita mau katakan sama-sama yang tak mungkin bagimu Semua itu mungkin Yang tak mungkin bagimu Semua mungkin bagimu Hanya engkau lah jawaban hidupku Yang tak pernah kulihat ya Tuhan Itu yang kau sediakan bagimu Kita mau katakan sama-sama itu yang engkau sediakan bagiku 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 Ya itulah yang akan Tuhan sediakan bagi kita Semua Saya mau nyapa sekali lagi untuk teman-teman Shalom semuanya Ya kita berkumpul kembali di tempat ini Lagi-lagi memang secara online Kita mau bersyukur atas apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita Hari yang baru yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita Tuhan memberikan kesempatan yang begitu besar dalam kehidupan kita Di mana kita bisa berkumpul di tempat ini Kita bisa bersama-sama memuji Tuhan Kita bisa mendengarkan firman Tuhan Saat ini kita mau mempersiapkan hati kita Pikiran kita Telinga kita Kita mau menerima firman yang akan disampaikan oleh Kak Kristo Kita mau sama-sama mempersiapkan diri kita Untuk mendengar firman Kita mau mempersiapkan dengan menyanyikan lagu PKJ 197 Buka mataku Kita mau katakan buka mataku untuk melihatmu ya Tuhan Buka mataku Buka mataku Melihatmu Yesus Ku ingin dekatmu Menyatakan kasih Buka teling aku ya Tuhan Buka teling aku Buka teling aku untuk mendengarmu Buka mataku Melihatmu Yesus Buka mataku Buka mataku Melihatmu Yesus Ku ingin dekatmu Ku ingin dekatmu Melihatmu Yesus Kita mau mempersiapkan hati kita Untuk mendengar firman Tuhan Buka mataku Buka mataku Buka mataku Buka mataku Melihatmu Yesus Melihatmu Yesus Melihatmu Yesus Silakan siapkan alkitab Silakan siapkan alkitabnya Tetapi sebelum kita membuka alkitab kita Kita akan sama-sama mohon pertolongan Tuhan di dalam doa Mari sama-sama kita berdoa Tuhan Yesus kami mengucap syukur jikalau pada pagi hari ini Tuhan kembali menghimpun kami dari tempat kami masing-masing untuk bersama kami berbakti kepada Tuhan Dan pada pagi hari ini di tengah segala sukacita kami dan ketika kami memuji nama Tuhan Kami juga rindu untuk mendengarkan sabda Tuhan itu sekali lagi Sabda Tuhan yang menegur kami Sabda Tuhan yang memberikan kepada kami sebuah petunjuk untuk hidup di dalam hidup yang senantiasa dibarui dari hari ke hari Agar kehidupan kami, agar diri kami senantiasa memancarkan citra kasih Kristus itu di dalam kehidupan kami Bersabdalah kepada kami ya Tuhan Yesus Kristus Karena kami siap untuk mendengarkan ya Di dalam Kristus Yesus kami berdoa Amin Ya, sesuai saya akan coba share screen dulu ya Oke Apakah terlihat di sana? Masih loading ini Kak Kristus Oke Belum terlihat lah ya Nah, sudah Sudah-sudah Saya coba full screen dulu ya Apakah sudah full di sana? Screennya? Sudah Kak Sudah ya? Ya sudah Oke, sesuai Jadi, tema kita hari ini Saya diberi satu judul untuk bicara Judulnya ini, temanya adalah Why Do You Love Me? Nah, ketika saya membaca Tema ini Sebetulnya saya langsung teringat pada satu judul lagu ya Ini rasanya lagu yang lumayan kuno banget Teman-teman yang Millenials atau generasi Alpha sekarang mungkin gak pernah denger judul lagu ini gitu ya Tapi kalau generasi Z yang milenial ya Yang milenial yang awal atau yang generasi Y atau bahkan sebelumnya Ini pasti pernah denger lagu ini Satu lagu yang booming banget pada zamannya Dibawakan oleh satu grup band asal Indonesia namanya Kos Plus ya Nah, ini kalau Bu Evi mungkin tahu nih ya Why Do You Love Me? So Sweet and Tenderly Dan seterusnya Lagu yang sebetulnya bernada patah hati gitu ya Nah, tema ini sebetulnya Mau membahas Salah satunya tentang relasi Relationship, tentang berpacaran Yang juga merupakan salah satu pergumulan yang sangat khas sekali Anak muda ya di usia remaja pemuda Dan di dalamnya nanti kita juga akan sedikit mengulas relasi di dalam pernikahan dan lain sebagainya Tapi rasanya buat teman-teman yang belum menikah pun gitu ya Atau belum berpacaran pun Topik ini mestinya masih cukup relevan Masih cukup relevan untuk didiskusikan bersama-sama Oke Mari kita buka Alkitab kita dulu seosara Dari 1 Korintus pasal 13 Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh 1 Korintus pasal 13 Ayat yang keempat sampai ayat yang ketujuh Ini yang akan menjadi landasan kita Di dalam mempercakapkan tema ini 1 Korintus 13 ayat keempat sampai ayat yang ketujuh Oh iya, pagi ini mestinya saya gak sendirian ya Saya ditemani oleh satu orang rekan Shieni atau Widya ini? Widya tadi ada ya? Widya ada Oke, Widya mana? Kok belum kelihatan wajahnya? Ini udah Oh sudah ya? Oke Nah, Wid, kita baca gantian ya Kita baca gantian 1 Korintus 13 ayat 4 sampai ayat yang ketujuh Saya baca ayat yang genap Widya minta tolong nanti baca ayat-ayat yang genjil Oke, Kak Oke Saya mulai dari ayat keempat ya Kasih itu sabar, kasih itu murah hati Ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri Dan tidak sombong Ia tidak melakukan yang tidak sopan Dan tidak mencari keuntungan diri sendiri Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain Ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan Tetapi ia bersuka cita karena kebenaran Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Ya, saya ulang lagi ya teman-teman Penekanan kita akan ada di ayat yang ketujuh Ayat ketujuh mengatakan seperti ini Ia menutupi segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung segala sesuatu Nah, hari ini kita berhenti sampai ayat yang ketujuh saja Nah, oke Sesuatu ini ngomong-ngomong tentang pacaran Ngomong-ngomong tentang Being in a relationship Menjadi orang yang menjalin hubungan berpacaran Dan lain sebagainya Saya ngobrol sama Widya semalam Walaupun enggak panjang ya Saya nanya sama Widya Wid, kamu sudah punya pengalaman berpacaran atau belum? Widya, jawabnya sekarang ya Karena semalam kan kita jabri-jabrian Sekarang supaya diketahui oleh teman-teman yang lain Widya sudah pernah punya pengalaman berpacaran belum? Belum pernah, Kak Sama sekali Belum pernah sama sekali ya Nah, ini Tapi menarik juga Menantang juga buat Widya ya Karena kok Belum pernah berpacaran Tapi kok diminta untuk menjadi partner Buat saya Di dalam percakapan tentang relationship Tentang pacaran dan lain sebagainya Saya nanya Emangnya Widya umur berapa sih? Saya nanya Widya ini ternyata umurnya Berapa? Tahun ini 17 tahun, Kak Tapi masih 16 Oke, oke OTW 17 gitu ya Sekarang masih 16 gitu Kalau di negara barat itu kan Kelihatannya 17 itu Kalau bagi seorang perempuan ya Mungkin laki-laki juga kali ya Kalau bagi seorang perempuan 17 itu Seolah-olah itulah Apa namanya Masa transisi Kalau usia 17 tahun Baru boleh Perpacaran dan lain sebagainya Saya nggak tahu Kalau di Indonesia ini mungkin agak beda Karena dulu saya pernah Apa namanya Satu masa ketika berpraktik Belum jadi pendeta Waktu itu di satu gereja ya Ngajar sekolah minggu Itu anak-anak usia 3-4 tahun Sekarang itu udah ngomong pacar-pacaran gitu ya Nah ini Apa namanya Itulah situasi yang terjadi Jadi di Indonesia ini Atau beberapa negara lain di dunia Bahkan anak-anak di usia ini Seolah-olah Sudah dipaksa untuk menjadi dewasa Dengan tontonan-tontonan Dengan sajian di media-media sosial Yang memaksa mereka seolah-olah Bertumbuh lebih cepat Dari tahap perkembangan di usianya itu Jadi sekarang anak usia 3-4 tahun itu Sudah ngomong tentang pacar-pacaran Jatuh cinta Dan lain sebagainya Oke Tetapi walaupun Widya Teman bicara saya Teman diskusi pagi hari ini Belum pernah berpacaran Tetapi Seperti saya katakan di awal tadi Teman-teman ya Bagi teman-teman semua Rekan-rekan yang juga Belum pernah menikah Dan juga belum pernah berpacaran Rasanya topik ini Akan tetap relevan Dipicarakan Terutama bagi setiap orang Yang nantinya akan Memasuki tahap Berpacaran Dan kalau dilanjutkan Tentu sampai pada tahap Pernikahan Dan lain sebagainya Jadi gak usah khawatir Topik ini bukan hanya Untuk mereka yang sudah pacaran Gitu ya Maka yang jomblo merasa Wah aku ini belum punya pacar Gitu ya Wah aku ini belum punya cowok Belum punya cewek Maka topik ini bukan buatku Nah Gak usah khawatir Merasa di-judge Dengan topik ini Gitu ya Gak usah merasa sedih Karena topik ini Anyway Ini akan relevan Buat siapa saja Yang memikirkan Untuk menjalin relasi Berpacaran Dan seterusnya Nah teman-teman Saya membagi Diskusi ini Kedalam beberapa Tahapan sebetulnya Saya akan membahas Nanti selayang pandang saja Jadi gak akan terlalu mendalam Sedikit tentang berpacaran Dan kemudian sedikit Apa itu tentang Pernikahan Kemudian kenapa Pertanyaan yang ada Di tema kita Why Itu menjadi penting Untuk kita renungkan Di dalam melewati Tahap-tahap itu Dan nanti kita akan masuk Juga membahas tentang Apa kata Alkitab itu sendiri Tentang Kasih Karena kita membahas tadi Di dalam suatu Korintus 13 Dia berbicara tentang Karakter berkasih Nah ada beberapa bagian Yang akan kita renungkan Tetapi Oke Pertama-tama Sebelum saya banyak Omong nanti ya Suara ya Karena di Slide ini muncul Tentang berpacaran Pertama nanti kita akan Bahas sedikit Tentang berpacaran Saya mau tahu dulu Pandangan Pandangan Widya Saya mau tahu dulu Pandangan Widya Walaupun belum pernah Berpacaran Tapi saya mau tahu Apa sih opini Widya Tentang Pacaran itu sendiri Apa dan bagaimana Itu berpacaran Jadi walaupun belum pernah Kamu tetap bisa punya opini Tentang apa dan bagaimana Berpacaran Silahkan Wid Coba Apa pendapatmu Jadi Kan aku Tahun ini Bakal 17 tahun Tapi sama sekali Belum pernah Ada pengalaman pacaran Maksudnya Maksudnya kalau Dekat-dekat sama orang Pasti udah ada Tapi kalau untuk Yang lebih dari itu Belum ada Dulu waktu masih SMP Aku itu ingat Ada guruku itu yang bilang Kalian itu Kalau pacaran Menurut aku itu Artinya siap menikah Itu siapa yang bilang Guru SMPku Waktu kalian SMP ya Guru SMPku itu Ngomong Kalau misalnya Pacaran itu Artinya siap nikah Nah aku itu Kayak mikir Kalau misalnya Aku pacaran SMP ini Berarti Aku seharusnya Udah siap sama Satu laki-laki ini kan Terus akhirnya Aku kayak mikir Aku gak mau Pacaran SMP Nah pas masuk Pas masuk SMA itu Pandangan itu Mulai apa ya Kayak mulai Mudar gitu Aku kayak mikirnya Pacaran itu Cuma untuk Having fun gitu lah Maksudnya Aku gak berpikir Lebih jauh dari itu Tapi setelah Beberapa Beberapa bulan yang lalu sih Kan Temen-temenku itu Pacaran memang Kayak cuma untuk Sekedar having fun kan Gak Lebih dari itu Nah aku Ngobrol-ngobrol Sama ceci kukuku Yang lebih tua Dari aku Agak jauh Mereka ngomong Pacaran Usah yang dari Kamu pikir Kamu harus siap Ngadapi Kayak Bakal cekcok Terus habis itu Bakal marah-marahan Nah kamu itu Kalau pacaran Memang harus siap Mental Dan gak bakal Semudah Yang kamu pikir Menurut aku Pacaran itu Bukan hanya Sekedar untuk Main-main Tapi Memang ke depannya Mau serius Jadi pasangan itu Yang memang Harus seiman Menurutku Dan bisa Berbagi kesulitan Satu sama lain Berbagi kesulitan Itu Keren banget Definisimu Tentang pacaran Tapi tadi Guru itu SMP Sudah sempat ngomong Kalau pacaran itu Nanti ke depannya Akan Ketahap berikutnya Itu yang membuatmu Sempat gak siap Tapi waktu itu Sudah SMP Sudah punya Teman yang dekat Tetapi Belum berpikir Untuk sampai Ketahap berikutnya Puji Tuhan Ada Oke Orangnya masih sama Sampai sekarang Enggak Udah Enggak Oke 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 Thank you Kamu Dalam banget sih Apa menurutku Apa yang kamu pikirkan Tentang Relationship Tentang berpacaran itu Thank you Nanti kalau kamu Mau menambahkan Masih boleh juga Masih boleh Ketika nanti Kalau ada tambahan Oke Sejauh ini Suara saya Masih lancar ya Teman-teman ya Masih Oke Sekarang saya masuk dulu Terima kasih Widya tadi sudah Memberikan pandangannya Tentang berpacaran Teman-teman Nah Pertama-tama Saya katakan dulu Kita akan Sama-sama berfokus Pada sebuah istilah Yang kalau teman-teman Perhatikan Tadi di sepanjang Ayat 4 sampai ke 7 Saya mengatakan Kita akan fokus Pada ayat ke 7 Terutama pada sebuah istilah Yang diulang-ulang Itu ya Kalau Anda lihat Teman-teman lihat Di ayat ke 7 Itu istilah Segala sesuatu Diulang-ulang Sampai 4 kali Jadi kalau teman-teman Baca lagi Ayat yang ke 7 Yang menutupi Segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Sabar menanggung Segala sesuatu Jadi segala sesuatu Teman-teman Kalau di dalam bahasa Yunaninya Itu bunyinya adalah Panta Jadi kalau di dalam bahasa Inggris Dia disebut All things Jadi segala sesuatu All things Jadi meliputi Keseluruhan realitasnya Seluruhnya Secara utuh Diterima sebagai satu kesatuan Nah itu Kata kuncinya Sebetulnya Nah kita ingat-ingat dulu ya Jadi Salah satu kata kunci yang penting Itu adalah pada istilah Segala sesuatu Itu sendiri Nah oke Sebelum kita kembali ke sana Poin kedua ya Saya akan bahas sedikit Sekilas Tentang berpacaran itu Nah apa itu pacaran Banyak banget Definisi tentang berpacaran Yang teman-teman juga bisa Buat definisinya Tadi Widya juga sempat Mengusulkan Definisi berpacaran Dan definisi tentang pacaran itu Sebetulnya Tidak tunggal ya Ada banyak definisi Tentang berpacaran Dari berbagai macam Perspektif Tetapi saya coba kutip Yang paling umum Barangkali salah satu sumbernya Yang biasa kita rujuk Adalah Wikipedia Saya iseng-iseng nyari Apa sih sebetulnya Pacaran itu Definisinya Nah Wikipedia Teman-teman Ini entah siapa yang menulis Tetapi saya kira Ini patut dipikirkan juga Jadi berpacaran adalah Proses perkenalan Antara dua insan Yang berada dalam tahap Pencarian Kecocokan Menuju kehidupan Pernikahan Jadi ada beberapa Kata kunci ini Widya tadi juga Sempat menyebutkan Goalnya Dari sebuah tahap Berpacaran Itu adalah pada sebuah Tahap berikutnya Yaitu pernikahan Jadi Wikipedia Merumuskan gini Perkenalan antara dua insan Yang berada Di dalam tahap pencarian Kecocokan Kecocokan di sana Tentu Spektrumnya luas banget Banyak hal yang bisa kita Interpretasikan Dari kata kecocokan Menuju kehidupan Pernikahan Oke Nah teman-teman Boleh setuju Boleh enggak setuju Tetapi ini pandangan Yang paling umum Tadi Widya juga mengatakan Banyak juga perspektif Terutama di usia-usia remaja Di usia yang masih teenagers Memandang bahwa Pacaran itu Ya katakanlah Enggak semata-mata Belum terpikir bahwa Tujuan akhirnya adalah Pernikahan Ada juga orang yang berpikir Bahwa perpacaran adalah Sebuah tindakan Untuk Ya sekedar having fun Saja Yaitu pandangan yang lain Tetapi oke lah Paling umum kita menerima dulu Definisi yang ditawarkan Oke Nah Jadi Teman-teman Kalau saya boleh Pakai bahasa saya sendiri Sebetulnya Pacaran adalah sebuah Proses selektif Jadi ini saya bold nih Teman-teman ya Ini yang harus kita pahami juga Ya baik-baik Pacaran adalah sebuah proses selektif Antara dua individu Di dalam sebuah relasi Yang intensif Dan mendalam Ya Kita boleh punya banyak teman ya Kita mungkin punya sahabat Tetapi ketika kita menyatakan Saya berpacaran Dengan orang tertentu Yang lawan jenis kita Artinya kita sedang melakukan Sebuah proses selektif Di sana Nah tentu Di dalam kita berteman Di dalam kita bersahabat Juga terjadi proses selektif Jadi kita Juga memilih-milih Kalau Minggu kemarin Teman-teman Juga diajak Menungguan satu tema Pertemanan yang toksik Toksik friendship Itu juga mesti dihindari Jadi artinya proses selektif Itu tidak harus selalu terjadi Dalam konteks berpacaran Kalian bersahabat pun Kalian berteman pun Pasti ada proses selektif Tetapi barangkali Konteksnya berbeda Kalau pacaran itu adalah Proses selektif Antara dua individu Jadi jelas nih Konteksnya dua orang Laki-laki dan perempuan Di dalam sebuah Proses selektif itu terjadi Di dalam sebuah relasi Yang intensif Dan mendalam Nah ketika Dikatakan pacaran adalah Sebuah proses selektif Maka artinya Dia belumlah final Begitu Dia belumlah final Dan masih Dimungkinkan Dibuka ruang Bagi kalian Untuk terus melakukan Proses seleksi Itu Tapi ini bukan berarti Membenarkan ya Terus Kalau gitu artinya Seenak-enaknya Gitu Namanya masih proses seleksi Belum terikat apa-apa Gitu ya Kalau saya pacaran dengan Lima orang sekaligus Ya enggak apa-apa Gitu kan Namanya juga seleksi Ini rodo bahaya Kalau begitu Maksudnya bukan Membenarkan gitu juga Ya tetaplah Kalau kalian berpacaran Konsentrasilah Dengan satu orang Jangan terus Nah ini karena namanya Proses seleksi Kok saya seleksi ya Dengan lima orang sekaligus Sepuluh orang ya enggak apa-apa Ya enggak Gitu ya Kalau di dalam konteks Pertemanan Atau persahabatan Menemukan komunitas Yang tepat Proses seleksinya Bisa antara Dua orang atau Tiga orang atau lebih Ya karena itu Peers Peer group Sifatnya Tapi kalau berpacaran Mestinya enggak seperti itu Ya proses selektif Antara Dua individu Nah teman-teman bisa dipahami Bahwa tidak semua Budaya Atau tidak semua Agama itu menerima Atau menyambut Konsep berpacaran Saya menduga Walaupun enggak tahu persis Ada juga budaya-budaya tertentu Yang menolak Proses berpacaran Atau juga mungkin Pandangan agama tertentu Ya yang menolak Proses berpacaran Sebagai sebuah masa Sebelum pernikahan Itu terjadi Tetapi kita mesti Memahami teman-teman Kenapa seringkali Kok proses berpacaran Itu ditolak Ya Karena saya menduga Salah satunya adalah Karena penurunan makna Yang sudah terjadi Dalam relasi berpacaran Itu sendiri Ya Ada penurunan kualitas Yang terjadi Yang disalah mengerti Dari proses berpacaran Kalau kalian lihat Apa namanya Di media-media sosial Hari ini Di IG Dimanapun Kalau punya Kalian punya Idola Selegram Selegram Kadang-kadang kita lihat Ini udah Keluar kota Berduaan Keluar negeri Berduaan Fotonya berdua Terus kadang-kadang Foto di kamar Berdua Dia ngangguknya Kenceng banget Kamu pasti tahu ya Siapa yang tak maksudkan Ini kalian yang mainan IG Siapa ya Jangan sebut nama Kalian mesti ngerti lah Dia panggungnya Kenceng banget Nah setelah Dicari tahu Eh loh kok ternyata Kok belum menikah Nah lalu Netizen ini kan berpikir Kalau gitu Apa yang terjadi Antara mereka berdua Kok orang tuanya Nggak ikut kok Keluar kota ya berduaan Keluar negeri ya berduaan Puto di kamar berduaan Nah apa yang terjadi Nah ini yang saya sebut Sebagai penurunan kualitas Penurunan makna itu sendiri Ketika berpacaran dihayati Dipahami secara keliru Nah itu sebabnya Bisa dipahami Kenapa tidak semua budaya Kemudian menerima proses berpacaran Atau tidak semua pandangan agama tertentu Tafsiran agama tertentu Kemudian Tidak memandang proses berpacaran Sebagai satu hal yang baik Dan perlu dilalui Sebelum menuju Kepada tahap pernikahan Tetapi oke Kita tidak berbicara tentang Penyimpangan-penyimpangan itu Penafsiran yang keliru Terhadap berpacaran Tetapi kita terima dulu Prinsip umumnya Bahwa dia adalah Sebuah proses selektif Sekali lagi Karena masih seleksi Ini belum final Antara dua individu Dalam sebuah relasi yang intensif Dan mendalam Nah oke Saya lanjutkan dulu deh Nah kenapa kok selektif Sebab pada umumnya Tujuan akhirnya adalah Marriage Kayak yang Widya bilang tadi Oh sorry saya nanya dulu Atau Widya deh Kalau sekarang di usiamu yang sekarang Kamu sudah mulai berpikir untuk Memikirkan garis akhirnya belum Sampai ke pernikahan ini Kalau di usiamu sekarang ya Tadi kan kamu ngomong SMP Kalau sampai Garis akhir kayaknya belum Tapi kalau misalnya Konteks pacaran menurut saya itu Memang apa ya Yang benar-benar mau Diajak kerja sama Gitu lah pokoknya Oke oke Jadi membangun kemitraan lah Kurang lebih Oke gak apa-apa Bisa dipahami Nah Memang betul kata Widya Kenapa kok kita harus selektif Sebab pada umumnya Ini umumnya ya Pada umumnya Di usia yang Apa namanya Lebih lanjut Kalau di usia remaja Barangkali gak Gak banyak orang yang berpikir Tentang pernikahan Tetapi ada juga Karena Gini teman-teman Beberapa kali saya memimpin Percakapan peranikah Itu ketika saya nanya ya Sama pasangan-pasangan yang mau menikah Sudah pacaran berapa tahun Gitu ya Ada yang menjawab Sepuluh tahun Ada yang sudah pacaran berapa tahun Sudah pacaran sebelas tahun Nah itu Padahal ketika mau menikah itu Usianya Baru katakanlah berapa ya 28 tahun Nah kalau pacaran sebelas tahun Itu kan artinya pacaran Dari kurang lebih usianya 16 atau 17 tahun kan Seusia Widya gitu Nah oke Ada yang berhasil Ada yang berhasil Kemudian mempertahankan Relasinya Widya mengatakan tadi Sebuah proses membangun kerjasama Sampai mereka berhasil Mempertahankan visi Hingga menikah Di usia yang lebih matang Tetapi juga Ada juga yang gagal Jadi kita gak bisa Menggeneralisir ya Ada juga yang berpacaran Kemudian 3 tahun 4 tahun Dan bisa menikah Ada juga yang berpacaran 10 sampai 12 tahun Dan pada akhirnya Tidak sampai pada Tahap pernikahan Nah itu mungkin tergantung Pada masing-masing individu Nah tetapi Kenapa kok selektif Saya bicara secara umum saja Pada umumnya Tujuan akhirnya adalah Marriage Nah marriage itu apa Saya coba Kutip definisinya Marriage itu adalah Noun The legally Or formally Berarti kan yang saya Bold ya Teman-teman Union of two people As partners Jadi tepat sekali Yang dikatakan oleh media Bahwa semangatnya Dalam perpacaran Adalah membangun Kerjasama Kerakanan Kemitraan Union of two people As partners In a personal Relationship Jadi secara legal Ataupun formal Pernikahan itu Bicara tentang Kesatuan Ini yang masih Digaris bawah ya Kesatuan Antara dua Insan ini tadi Sebagai mitra Sebagai rekan Di dalam sebuah relasi Yang bersifat Personal Nah itu Goalnya Sebetulnya Yang di bold Ini menjadi sangat Penting sekali Nah oleh sebab itu Karena goalnya adalah Kesatuan Maka proses selektif Itu Itu menjadi Sangat penting Sekali Sangat penting Sekali Nah oke Saya lanjut ya Sekarang tentang Pernikahan Selayang pandang Saya tidak akan banyak Bicara tentang Pernikahan hari ini Nah jadi teman-teman Kalau di dalam perspektif Kristen Pernikahan itu adalah Sebuah Komitmen Kesatuan Sekali seumur hidup Nah misalnya Kalau kita baca Rujukannya deh Ini ayat yang Paling umum Dibacakan Coba Minta tolong Kejadian 2 Ayat 24 Kejadian 2 Ayat 24 Minta tolong Kita membaca Kejadian 2 Ayat 24 Sebab itu Seorang laki-laki Akan meninggalkan Ayahnya Dan ibunya Dan bersatu Dengan istrinya Sehingga Keduanya menjadi Satu daging Jadi Meninggalkan Ayahnya dan ibunya Dalam artian Konsepnya adalah Depart Dia berangkat Kemudian Pergi Membentuk Sebuah keluarga Yang baru Nah itu maksudnya Jadi mereka menjadi Satu daging Ada union Ada kesatuan Antara laki-laki Dan perempuan Mereka berangkat Depart Dan keluarganya Ayah ibunya Membentuk sebuah keluarga Yang baru Dan relasi Pernikahan mereka itu Kalau kita lihat Misalnya dalam Tekst-tekst Perjanjian baru Matius 19 ayat 6 1 Korun 7 Ayat 39 Nah pernikahan itu Cuma bisa dibisahkan Oleh maut Jadi ini sifatnya Sebetulnya Komitmen yang sekali Seumur hidup Nah coba Sekarang sekali lagi Sekarang perjanjian baru Matius 19 ayat 6 Matius 19 ayat 6 Matius 19 ayat 6 Demikianlah Mereka bukan Lagi dua Lagi satu Nah itu Apa yang Lagi persatukan Allah Tidak boleh diceraikan Manusia Ya kan Jadi pernikahan itu Sendiri ketika Dia diteguhkan Dan diberkati Di hadapan Allah Dan jemaatnya Yang saya maksud Adalah konteks pernikahan Di sini Pernikahan Kristen Jadi dia hanya Dapat dipisahkan Oleh maut Nah maka Poin kedua Saya katakan disitu Tentang pernikahannya Nah maka Relasi yang dibangun Dalam konteks pernikahan Sekarang kita bicara pernikahan Di dalam pernikahan Tidak lagi bersifat selektif Ingat ya Teman-teman ya Ketika kalian sudah menikah Nantinya Relasi yang dibangun Di dalam marriage Itu Di dalam pernikahan Itu Tidak lagi bersifat selektif Tidak lagi bersifat memilih Tetapi sifatnya adalah Saling menerima Di dalam kelebihan Dan kekurangannya Oke Saling mengelola Kelebihan Dan kekurangan Masing-masing Dan saling membangun Di dalam kasih Nah itu sebabnya Yuk Kita ingat lagi ya Di bagian awal Saya katakan Tolong perhatikan 1 Korintus 13 E7 Pada istilah Pantah Segala Sesuatu Oke Jadi konteks kasih Di sana ditempatkan Tidak dipisahkan Dengan istilah ini Segala sesuatu Segala sesuatu itu apa? All things The whole package Keseluruhannya Tidak bisa milih-milih Jadi ketika kalian sudah menikah Relasi yang dibangun Dalam pernikahan itu Bukan lagi selektif Selektifnya di mana? Selektifnya di masa berpacaran Oke Kalian menyeleksi Ada proses seleksi di sana Tetapi ketika kalian masuk Dalam relasi pernikahan Maka relasinya tidak lagi selektif Tetapi kemudian Mengolah itu Kelebihan dan kekurangan masing-masing Menerima kelebihan dan kekurangan Dan saling membangun Di dalam kasih Jadi kenapa saya katakan di awal tadi Proses berpacaran itu sebetulnya Jangan dilihat dari model berpacaran Yang disalah artikan teman-teman ya Model berpacaran yang kemudian Mengalami penurunan makna Seperti yang kalian lihat di dalam Media-media sosial Yang terjadi dalam diri Para selebritis dan lain sebagainya Tidak semua selebritis seperti itu Tetapi kita melihat Di zaman ini ada begitu banyak Miskonsepsi Dan salah persepsi kita Tentang berpacaran Sehingga berpacaran diturunkan Di downgrade maknanya Tetapi sebetulnya Kalau kita kembali pada esensinya Pacaran itu sebenarnya sangat penting Karena proses seleksinya terjadi di sana Oke Karena ketika Anda menikah Pernikahan itu menyatukan Anda Sekali seumur hidup Dan dia tidak lagi bersifat seleksi Tetapi penerimaan, pengelolaan Dan saling membangun Nah Ini menjadi penting sekali teman-teman ya Kalau sudah menikah Anda tidak bisa menyeleksi lagi Ya Nah Gambangnya gini deh Saya kasih ilustrasi ya Ada apa perbedaan antara Berlibur dan menetap Di sebuah kota Atau negara Nah Saya mau nanya dulu ke WIDIA lagi deh WIT Kamu punya tempat Rekreasi favorit enggak? Kota Luar kota ya Atau negara tertentu Nggak ada sih Kak Cuma suka liburan Suka liburan ya Tapi enggak Spesifik lah gitu ya Misalnya ke kota mana gitu Kamu suka mengunjungi kota tertentu enggak? Biasanya itu Sekalian Papa check up sih Jadi biasanya ke Malaysia Ke mana? Ke Malaysia ya? Nah Nah WIT Dan juga teman-teman ya Ada perbedaan antara kita Liburan Ke Malaysia Dengan kita menetap Di Malaysia Saya belum pernah Menetap ke Malaysia ya Menetap di Malaysia Tapi katakanlah saya Ini deh Saya kasih contoh diri saya sendiri Yang paling konkret ya Saya itu dulu Kak Christo itu dulu Waktu studi ya Kak Christo studi Di Jogja Menetap selama kurang lebih 5 tahun Di Jogja Nah ada perbedaan Antara orang yang Liburan ke Jogja Dan orang yang Menetap atau tinggal di Jogja Kalian bisa Tahu enggak bedanya di mana? Kalau kalian dari Surabaya Misal saya nanya Desa Widya Kamu pernah ke Jogja enggak WIT? Belum pernah Kak Belum pernah ya? Atau siapa yang pernah ya? Si Eni pernah ke Jogja enggak? Pernah Kak Pernah ya? Yang kamu tahu dari Jogja apa sih? Apa ya? Gudeg Gudeg Malioboro Mesti ya kan? Malioboro Nah itu Nah Kalau Kalian ke Jogja Liburan ke Jogja Kalian pasti memilih Kalian akan punya destinasi wisata favorit kalian Kalau kalian belum pernah ke Jogja Kalian akan googling dulu Bener enggak? 10 Destinasi wisata di Jogja Dan sekitarnya Yang hype abis Kalian harus kesana Itu seleksi Jadi enggak semuanya dari Jogja Kalian itu Tahu gitu Cuma 3-4 hari di Jogja Masa tahu semuanya Kalian pilih lah Cari sumber googling 15 destinasi wisata di kota Jogja Yang harus dikunjungi Yang instagramable Wah itu kan? Kalau kalian visitasi Kalau liburan kan begitu Tetapi kalau kalian menetap disana Yang kalian ketahui nanti Enggak cuma Malioboronya Kak Niso dulu pernah tinggal Ngekos gitu kan Di satu daerah yang namanya Iromedjan di Jogja Nah kalian pasti yang wisata kesana Enggak pernah dengar Iromedjan itu ada dimana kak? Jadi ketika kalian menetap disana Enaknya Jogja ya kalian alami Enggak enaknya Jogja Ya ada juga ya kalian alami Kalau kalian cuma wisata Kalian memilih Mana yang mau saya terima Ya Malioboro Ya pantai-pantai yang indah Di Gunung Kidul Kalian tilih Tapi begitu kalian menetap disana Enaknya Jogja harus kalian nikmati Dan banyak gitu kan Tapi enggak enaknya juga Harus kalian nikmati Kalau masuk ke daerah kosannya Kak Kristo Daerah Iromedjan Yang suka mabu-mabuan Disana ya banyak juga gitu kan Orang Jogja yang ramah-ramah ya banyak Kalau selama ini bayangan kita Orang Jogja itu kan Semuanya ramah Semuanya baik Tapi ada juga Orang-orang yang didalamnya Yang juga kadang-kadang Tidak bertanggung jawab gitu kan Digang mabu-mabuan Kemudian malah orang lain Nah ini belum tentu penduduk asli Jogja Tapi enaknya Jogja kalian harus terima Tapi enggak enaknya juga kalian harus terima Kalian enggak bisa lagi Ketika kalian menetap di kota itu Kalian enggak bisa lagi memilih Antara mana yang mau kalian terima Dan mana yang tidak Nah itulah bedanya Nah itulah bedanya antara Tadi dia katakan Having fun gitu ya Pacaran itu ada Uncur having funnya juga Ketika kalian berpacaran Kalian menyeleksi Tetapi jangan lupakan Proses seleksi itu Tidak boleh Mengaburkan Message-nya Bahwa ketika kalian Akan masuk dalam pernikahan Kalian tidak Tidak bisa lagi Melakukan seleksi Kalian akan menerima Pasangan kalian Sebagaimana adanya Dia akan menjadi partner kalian Nah maka teman-teman Saya katakan di poin keempat Di sana ya Pernikahan itu melibatkan Kesadaran mental dan spiritual Dalam mengambil sebuah keputusan Yang melampaui perasaan Jadi kalau kalian sudah menikah Menikah itu adalah Sebuah keputusan Keputusan saya Jadi tidak bisa lagi Bicara tentang Waduh ini Suamiku atau istriku ini Kok tambah tua Tambah cerawet gitu ya Tambah gak bisa diajak ngomong Lalu kok ketemu dengan Seorang lain yang Lebih nyambung Lebih cantik Lebih ganteng Lalu kalian mengikuti Perasaan kalian Dan kalian selingkuh Dengan perempuan Atau laki-laki Tidak bisa Ketika kalian sudah menikah Proses seleksinya sudah dilalui Oke Proses seleksinya sudah dilalui Kalian menerima Jadi Harus ada sebuah keputusan Komitmen yang melampaui Perasaan kalian Di dalam konteks pernikahan Perasaan kalian lah Yang harusnya mengikuti Keputusan kalian Saya mencintai dia Dan saya mengambil dia Sebagai suami atau istri Sampai maut memisahkan Maka perasaan saya Itulah yang harusnya Mengikuti Keputusan saya Saya tidak bisa Ketika nanti Sepuluh tahun menikah Saya lihat orang lain Saya jatuh cinta lagi Saya mengikuti perasaan saya Untuk selingkuh dengan orang lain Tidak bisa Perasaan itulah yang mengikuti Keputusan Menikah adalah sebuah keputusan Oke Nah itulah yang membedakan Antara Berpacaran dan Pernikah itu sendiri So teman-teman lanjutannya Maka pertanyaan Why Ini kan topik yang kita pelajari Pertanyaan why Mengapa itu harus digali Dalam proses menuju Pengambilan keputusan Ini yang penting nih teman-teman Jadi jangan pernah abaikan Selalu bertanya Why Kenapa ya aku begini Kenapa aku begitu Kenapa dia Kenapa relationship ini Kenapa dilanjutkan Dalam tahap pernikahan Nah ini harus kita gumuli Jadi sangat sayang sekali Ketika di dalam proses berpacaran Katakanlah 3 atau 4 tahun Atau yang sampai 10 tahun 11 tahun 12 tahun itu Yang dibicarakan dalam proses berpacaran Hanyalah makan di mana Nonton di mana Liburan ke mana Lalu kamu jemput aku jam berapa Ya kemudian Kita harus Lakukan aktivitas apa bersama Sangat sayang sekali Kalau waktu berpacaran kita Hanya kita gunakan Untuk membicarakan hal-hal yang seperti ini Jadi itu artinya Kalian membuang 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 11 tahun Masa perkenalan Dan proses selektif itu Untuk hal-hal yang tidak esensial Saya gak mengatakan bahwa Nonton gak boleh ya Silahkan nonton boleh lah Karena video tadi menambahkan Jangan lupa Having fun itu juga perlu dipikirkan Harus ada unsur Itu juga Supaya relasi berpacaran itu juga Mendatangkan Suka cita Itu penting Tetapi why Ini juga esensial Esensial sekali Di dalam proses Menuju pengambilan keputusan Oke Yang kedua saya katakan Jangan pernah Membuat keputusan Dalam kondisi euforia Witt pernah dengar istilah ini gak Witt? Pernah kak Sering Sering ya Euforia Jadi euforia itu maksudnya adalah Gembira Berlebihan Nah ini menarik nih Jangan pernah membuat keputusan Dalam kondisi hati Yang sedang larut dalam euforia Gembira Berlebihan Ini teman-teman Kak Nisar coba kutip ya Satu sumber Ini sumbernya dari HelloShare.com HelloShare.com Nanti kalian bisa akses Ditulis oleh seorang yang namanya Ajen Kumaila Saya gak berhasil menelusuri lebih jauh Siapa profil orang ini Tapi mungkin Mungkin seorang psikolog ya Psikolog dan aktivis perempuan Mungkin Tulisannya ke arah sana Nah sumber ini mengatakan begini Saya kutip tulisannya ya Orang yang merasakan euforia Akan mengutamakan aspek keindahan Dibandingkan kualitas Perhatikan ya Ini asik sih Menurutku definisinya asik nih Orang yang merasakan euforia Akan mengutamakan aspek keindahan Estetika Dibandingkan kualitas Nah lanjutannya begini Saat Anda terlalu bersemangat Akan suatu hal Anda cenderung mudah Mengesampingkan segala resikonya Estetika penting gak? Oh penting banget Gitu kan Apalagi cowok tuh katanya makhluk visual Walaupun saya gak yakin Kalau cewek gak visual ya Masa cewek gak visual sama sekali? Dia masa gak suka Kalau lihat cowok yang ganteng? Gak lah kak Pasti suka lihat yang ganteng Iya itu pasti Nah keindahan Itu bahasa universal Orang suka keindahan Tetapi ketika Anda euforia Dan Anda mengambil keputusan Dalam suasana yang euforia Anda mengabaikan kualitas Ini yang berbahaya Gitu kan Nah sesuatu Oke sekarang sedikit Sedikit saja Saya singgung tentang primarital sex Apa namanya Seks sebelum pernikahan Ini topik yang banyak banget juga Jadi pergumulan anak-anak muda So begini Primerital sex itu tidak disetujui Itu bukan semata-mata karena alasan moral dan biblis Alasan moral dan alasan biblis Biblical Alkitab ya Benar bahwa primarital sex Terutama dalam tradisi kita Dalam budaya kita Itu memang tidak disetujui Karena alasan moral Ya tentu Oke Dan karena alasan biblis Alkitab ya Ya tentu Alkitab kita tidak mengajarkan itu Tetapi kemudian kalau kita pakai Kerangka yang sedang kita bicarakan Teman-teman ya sekarang ya Tentang proses selektif itu Maka primarital sex itu tidak disetujui Bukan sekedar karena alasan moral dan biblis Ya ada alasan lain Apa alasan lain? Saya katakan di sana PS itu saya singkat ya Primarital sex Itu akan mengaburkan proses selektif Antara dua individu Untuk saling menilai kualitas diri dan pasangan Secara objektif Tanpa dikaburkan oleh unsur nafsu Last Jadi begitu ada primarital sex Begitu terjadi seks pranikah tadi Maka konsekuensinya adalah Kalian akan larut di dalam euforia Kalian akan selalu larut di dalam Seolah-olah emosi yang tidak stabil Kalian hanya akan berfokus pada estetika saja Tetapi proses menggali kualitas diri Itu tidak akan terjadi Karena tiap kali kalian berjumpa Tiap kali kalian bertemu Pikiran kita akan difokuskan kepada hal-hal yang semata-mata bersifat estetis saja Apa namanya Di dalam euforia Karena last itu nafsu itu selalu mendatangkan kesenangan Selalu mendatangkan euforia Maka primarital sex tidak disetujui Karena alasan itu Juga di dalam Yang kedua Estetika itu dapat dibatasi oleh waktu, usia, dan kondisi fisik Masuk akal enggak kalau saya katakan seperti ini Orang yang cantik atau ganteng Itu ketika sudah menikah Kecantikannya atau kegantengannya Itu pasti akan dibatasi oleh waktu Dibatasi oleh usia Kalau usia 60 pasti beda Fisiknya dengan ketika berusia 20 tahun Dan juga kondisi fisik Nah estetika itu bisa dibatasi oleh tiga hal ini Jangan lupakan Tetapi kualitas diri Itu akan menentukan bangunan pernikahan seumur hidup Hasrat sex teman-teman Itu bisa berhenti di usia tertentu Tetapi pengenalan satu sama lain Itu akan berlangsung seumur hidup Sampai dalam konteks pernikahannya Sampai kita dibisahkan oleh maupun itu Nah oke Sekarang kita akan masuk di dalam Apa sih indikator kasih yang berkualitas itu? Menurut Rasul Paulus Kalau kalian nanti akan menjalin relasi berpacaran Kalian akan masuk di dalam proses selektif itu Di dalam relasi berpacaran Bacaan kita hari sebetulnya menyajikan Ada beberapa indikator Tentang kasih yang berkualitas itu Menurut perspektif yang disajikan oleh Rasul Paulus Jadi kalau bicara tentang relasi yang sehat Berpacaran yang sehat Indikatornya itu apa? Nah kita mau lihat teman-teman 1 Korintus 13 E7 Kita akan fokus di E7 ya teman-teman Nah yang pertama begini Ada istilah menutupi segala sesuatu 1 Korintus 13 E7 Istilah menutupi segala sesuatu Kalau kalian lihat di dalam versi bahasa Yunaninya Itu bunyinya adalah Stegei Teman-teman Stegei itu apa? Stegei itu sebetulnya adalah Tudung atau atap Kalau kalian Apa namanya Pernah berkemah Ada yang pernah ikut pramuka disini Itu kalau kalian sedang Ada di camping ground Kalian membangun sebuah kemah Kalian masuk ke dalam kemah Maka kemah itu akan menudungi kalian Akan menudungi kalian Melindungi kalian ketika kalian tidur di malam hari Gak kehujanan dan gak kepanasan Nah Kata Rasul Paulus Kasih itu Karakternya yang pertama adalah Dia menutupi segala sesuatu Dalam artinya dia stegei Dia menaungi dan melindungi Karena karakter kasih Atap itu teman-teman ya Stegei Tudung atau atap Atap itu kan adanya di atas Karena dia atap Maka dia pasti adanya di atas kalian Tetapi ketika dia berada di atas Itu artinya bukan dalam artian superior Tetapi pengayoman maksudnya Jadi ketika dia ada di atas Maksudnya bukan berarti hirarki ya Kalau dia merasa lebih superior dari kalian Aku di atas, kalian di bawah Tidak Atap menutupi segala sesuatu Stegei Itu artinya menaungi atau melindungi Dia memang ada di atas Tetapi bukan berarti superior Tetapi dia mengayomi Mengayomi kalian Mengayomi kita semua Nah seorang yang mengayomi Berada di atas Maksudnya apa? Dia gak hanyut di dalam emosi orang lain Tetapi dia memahami orang lain Dan mengolah emosinya Misal contoh begini ya Kalau seorang anak Tiba-tiba ngomong kalimat yang gak enak Sama papanya Ngomong nih Kalimat yang memancing emosi papanya Papa yang mengayomi Seorang ayah yang mengasihi Yang menudungi, menaungi, mengayomi anaknya Dia gak akan terhanyut dalam emosi anaknya Oke Apa yang terjadi ketika Anak mengungkapkan sesuatu yang Kalimat yang menyinggung hati ayahnya Katakanlah marah Membuat ayahnya membangkitkan emosi Seorang ayah yang mengayomi Dia akan manggil anaknya Yuk sini dulu yuk Misalnya diajak masuk ke kamar Diajak duduk di meja makan Papanya bikinin teh anget Yuk ngeteh dulu berdua yuk Yuk sekarang kamu cerita sama papa Kamu lagi ada persoalan apa sih di sekolah Nah begitu digali Ternyata bener di sekolah lagi ada problem Dibully sama temen-temennya Wah nilainya lagi gak bagus Gak bisa maksimal dalam studinya Maka itu membuat anak ini sensitif Nah sensitifnya anak ini membuat dia mengungkapkan sesuatu kepada ayahnya Yang kalimatnya gak mengenakan hati Tetapi ayah yang mengayomi Dia gak akan langsung mengatakan Anak bodoh Langsung dibukul anaknya Kamu berani ngomong gitu sama papa ya Papa ini kan bapakmu Kamu berani masih kecil ngomong Ayah yang menaumi Mengayomi Dia gak hanyut dalam emosi anaknya Dia panggil anaknya Yuk duduk yuk berdua sama papa Ngeteh bareng yuk Cerita kamu kenapa Jadi dia tidak hanyut dalam emosi orang lain Tetapi dia memahami Mengelola Mengolah emosinya Itu sebabnya dikatakan dia ada di atas Dia gak ada sejajar Atau hanyut dalam emosinya Jadi menarik teman-teman karakter kasih yang ini Nah sedikit saya bicara tentang kemarahan Kemarahan Nah sebelum saya tunjukkan Kalau menurut Widya Orang yang marah itu kenapa siwit penyebabnya? Karena gak cocok Kak Gak cocok sama pendapatnya Orang lain Gak cocok sama pendapat orang lain Dan ini kan sering banget muncul di dalam Di dalam relasi berpacaran juga ya Apa namanya Pacaran itu kan kalau udah ribut itu kayak orang main FTV Luar biasa itu kalau orang udah pacaran Kadang-kadang lucu juga gitu ya Kalau kembali ke masa-masa itu kadang-kadang Oh bertengkar Cek cocok luar biasa Lalu sampai yang satu di mall Saya pernah beberapa kali lihat di mall Orang teriak-teriakan gitu ya Kayak main sinetron Bener Ternyata dua orang berpacaran yang lagi ribut Nah Emosi Kemarahan itu selalu ada Nah kemarahan itu sebetulnya apa? Kalau direnungkan teman-teman Kemarahan itu sebetulnya adalah Refleksi kecemasan seseorang Akan eksistensi dirinya Jadi orang yang marah itu Sebetulnya dia bukan pertama kali Mungkin mau menyerang kalian loh Tapi dia cemas tentang eksistensi dirinya Ya contohnya begini Superioritas kakak kelas misalnya Misalnya nih kalian SMA kelas 3 Eh kalian SMA kelas 1 misalnya Lalu ada kakak kelas kalian Kalian baru ospek nih masuk sekolah Ada kakak kelas kalian SMA kelas 3 Lalu tiba-tiba datang marah-marah sama kalian Eh kamu anak baru Ngapain kamu petenteng-petenteng disini Wah gitu kan Marah ceritanya kan Wah itu kan kadang-kadang kuliah juga gitu kan Kakak-kakak yang ospek gitu kan Superior Kamu anak baru berani-beraninya Nah kenapa kok mereka begitu? Sebetulnya mereka itu cemas Cemas kenapa? Cemas karena dirinya tidak dihargai Ya kan? Aku nih gak dihargai sama kamu anak baru Jadi Kemarahan kadang itu adalah ekspresi Atau refleksi kecemasan seseorang Tentang eksistensi dirinya Kakak kelas khawatir Eksistensinya terganggu oleh adik kelas yang lebih cantik Lebih ganteng misalnya Superior Merasa dirinya superior Cemas tentang dirinya Orang yang pakai moge motor gede gitu ya di jalan raya Kenapa kok dia suka geber-geber orang lain? Karena dia cemas Kalau eksistensinya gak diakui Ini loh aku pakai motor mahal gitu kan Kamu kok gak respect sama aku? Nah gitu Superioritas pejabat publik Orang yang punya jabatan publik misalnya Kenapa kok seringkali arogan Suka marah-marah Kalau serampetan di jalan Suka menunjukkan siapa dia Jabatannya Karena dia cemas Cemas eksistensinya gak diakui Jadi teman-teman Kemarahan itu kadang-kadang adalah Refleksi kecemasan seseorang Tentang eksistensi dirinya Gitu ya Nah mari kita perhatikan Kasih yang menaungi adalah Kasih yang bisa mengelola rasa cemas itu Coba kalian kalau misalnya Perhatikan ya Wid coba buka dari Lukas 15 ayat 29 Ayat 29, 31, 32 Ini ceritanya tentang Kisah tentang ini Teman-teman Anak yang hilang Kalian masih ingat ya Kisah tentang anak yang hilang Nah Oke coba kita baca Lukas 15 ayat 29 Lukas 15 ayat 29 Wid minta tolong bacakan Oke Lukas 15 ayat 29 Tapi ia menjawab ayahnya Katanya Telah bertahun-tahun Aku melayani Bapak Dan belum pernah aku melayani perintah Bapak Tetapi kepadaku Belum pernah Bapak memberikan Seekoran kambing Untuk bersuka cita Dengan sahabat-sahabatku Ayat 31 Kata ayahnya Kepadanya Berhenti di situ dulu Ya Sorry berhenti di 29 dulu ya Nah itu kan Anak sulung toh Ketika Bungsunya kembali Marah dia Loh Bapak ini gimana sih Aku ini bertahun-tahun Tinggal sama Bapak loh Gak pernah melanggar Selalu taat Lah Gak pernah disembelahin kambing Gak pernah dipestain Gitu kan Tapi lihat itu Ya ini kan marah nih kan Marahnya kenapa? Karena cemas Cemas nih Karena apa? Eksistensinya terganggu Betul kan? Ayat 31 32 Yuk kita lihat Lanjut Ayat 31 32 Kata ayahnya Kepadanya Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Dan segala kepunyaanku Adalah kepunyaanmu Kita patut bersuka cita Dan bergembira Karena adikmu Telah mati Dan menjadi hidup Kembali Ia telah hilang Dan didapatkan kembali Nah berarti teman-teman Iat ya Bapak yang menaungi Anak-anaknya Kasihnya yang stay gay Memayungi anak-anaknya Dia tidak hanyut Dalam emosinya Si Sulung Tapi kalau dipikir-pikir Bapaknya ini Ada rasa kesel gak sih Sama Bung Su Kalau dipikir-pikir Secara manusiawi Pasti iya Ditinggalkan Bertahun-tahun Tanpa kabarnya Dibawa pulang Kepada bapaknya Tetapi mari kita lihat Betapa bapaknya Berhasil Mengalahkan dirinya sendiri Dia tidak hanyut Di dalam emosi Si Sulung Tetapi dia juga Tidak hanyut Di dalam emosi Dirinya sendiri Tetapi dikatakan apa? Eh Sulung Adikmu itu loh Sudah mati Dan hidup kembali Dia hilang Dan pulang Kepada bapakmu Kita patut bersuka-cuka Itu kasih yang menaungi Teman-teman Nah pertanyaannya Bapaknya ini adalah Bapak yang lemah Atau Bapak yang kuat Menurut kalian Kalau dia gak marah Kuat Pak Kuat Jadi perkataan Perkataan Bapak itu Tadi itu justru Lambang kekuatan Bukan lambang Kelemahan jiwanya Ketika dia mengatakan Kalimat itu Dia bukan orang lemah Tetapi dia orang yang kuat Jiwanya kuat Oke Teman-teman Maka begini Ini salah satu concern juga Di dalam relasi berpacaran Kekerasan Fisik Psikis Atau verbal Kekerasan itu gak harus Selalu fisik teman-teman Bisa psikis Bisa verbal Kekerasan fisik Psikis Atau verbal Dalam berpacaran Itu bukan Cerminan Kekuatan pelaku Tidak Itu adalah Cerminan dari Kelemahan jiwanya Kak Apa yang terjadi Ketika pacarku Melakukan kekerasan Fisik Psikis Dan verbal Kepadaku secara Terus-menerus Putus Oke Karena kalau kalian Masih pacaran Saya sudah berani begitu Bagaimana ketika kalian Menikah Orang yang suka Melakukan kekerasan Fisik Psikis Maupun verbal Itu bukan Orang yang Kuat Dia adalah Orang yang Lemah Jiwanya Dia bukan Menunjukkan kasih Yang menaungi Dan menudungi Tetapi dia larut Di dalam emosi Dirinya Dan kalau dia larut Di dalam emosi Dirinya Bagaimana dia bisa Menaungi Kalian Dia larut Di dalam emosi Kalian Kekerasan Dalam bentuk Apapun Itu cerminan Kelemahan Bukan Kekuatan Laki-laki Dan perempuan Pas padalah Tidak harus selalu Laki-laki Perempuan juga bisa Melakukan hal ini Koreksi diri Masing-masing Jadi relasi yang sehat Saya katakan berikutnya Teman-teman Itu akan memberdayakan Anda Untuk berkembang Mencapai Kepenuhan hidup Jadi teman-teman Relasi yang sehat itu Salah satu ukurannya adalah Apa? Kalian diberdayakan Kalian ditolong Untuk mencapai Kepenuhan hidup Kepenuhan hidup itu Maksudnya apa? Tiga unsur Secara fisik Secara mental Tetapi juga secara spiritual Jadi bukan menciptakan Ilusi ketergantungan Konsensi Berpacaran Kemudian ada orang Yang mengatakan Begini Ada teman yang Menanyakan Kamu ini kan jadi korban Kekerasan Sudah bertahun-tahun Kamu dibukuli Terus dimaki-maki Kenapa kok kamu Terus mau berpacaran Sama dia Lalu perempuan ini Mengatakan apa? Iya Karena aku Tidak bisa hidup Tanpa dia Dia itu satu-satunya Orang yang Mau menerima aku Keluarga aku Menolak aku Dia cuma satu-satunya Orang yang Mau menerima aku Maka aku gak bisa Hidup tanpa dia Kalau dia menerima kalian Konsekuensinya Mestinya apa? Dia tidak akan menyakiti kalian Jadi Memberdayakan kita Untuk berkembang Dan mencapai Kepenuhan hidup Secara fisik Mental spiritual Bukan menciptakan Ilusi ketergantungan Kamu gak bisa hidup Kalau gak ada aku Kamu tak kukuli Kamu tak maki-maki Tapi Kamu ingat Kamu itu tergantung Sama aku Tidak Setiap orang Diciptakan menurut Gambar dan rupa Allah Dan kalian adalah Orang yang berharga Rick Warren mengatakan Tidak ada seorang pun Di dunia ini Yang lahir Karena sebuah kecelakaan Kalian Dikehendaki oleh Bapak Dan Bapak punya Rancangan yang terbaik Dalam hidup kalian Jadi jangan pernah Mau dikacaukan Dengan ilusi Ketergantungan Seorang yang baik Yang relasi Yang sehat Akan memberdayakan Kalian Membuat kalian Merasa Saya ini berdaya guna Saya mencapai Kepenuhan hidup saya Secara kutub Di dalam diri saya Bukan ilusi Ketergantungan Apalagi ketika orang Sudah disakiti Dipukuli Maksudnya bisa mengatakan Saya tidak bisa hidup Tanpa dia Ada sesuatu yang salah Di dalam relationship ini Oke Jadi teman-teman berikutnya Stay gay Itu juga bisa dimaknai Pass over in silence Dalam artian apa Dia tidak banyak Membicarakan sesuatu Yang jelek Stay gay Juga bisa dimaknai Seperti ini Pass over in silence Dia tidak banyak Membicarakan sesuatu Yang jelek Dia sensitif Terhadap Perasaan malu Di dalam Diri orang lain Teman-teman Stay gay Itu artinya itu Dia tahu Dia melihat Sesuatu yang jelek Tetapi Dia tidak membuat Orang lain Dipermalukan Atas kejelekannya Dia sensitif Terhadap Perasaan malu Yang ada di dalam Diri orang lain Ini salah satu Karakter kasih Yang perlu kita Hayati Sama-sama Nah kemudian Dikatakan juga Kasih itu juga Percaya Pistewe Dalam bahasa Yunani Dan mengharapkan LPC Segala sesuatu Percaya segala sesuatu Mengharapkan segala sesuatu Maksudnya apa? Sama seperti saya katakan tadi Dia melihat yang jelek Tetapi tidak Menomorsatukan yang jelek Dia percaya Dan menaruh harap Pada perubahan Yang ada di dalam diri Seseorang Nah ini ciri-ciri Orang yang baik Ini ciri-ciri Kasih yang sesungguhnya Orang mengatakan Salah satu ciri Orang baik Adalah ketika Dia bisa mengatakan Hal-hal yang baik Yang ada dalam diri Orang lain Sementara orang jahat Itu apa cirinya? Ya orang-orang yang Selalu mengatakan Hal-hal yang tidak baik Di dalam diri Orang lain Nah stay gay itu Punya artian Dia sensitif Terhadap Perasaan Malu Yang ada dalam diri Orang Nah ini kan Kalau kita bandingkan Teman-teman Dengan media sosial hari ini Kalian banyak Ngamati ya Di Instagram ya Justru banyak orang Yang saling mempermalukan Jadi perang status Kalau kalian ngamati Selebriti-selebriti itu kan Belakangan ini Saling apa itu Nagih utang Di media sosial Mengumbar Kejelekan Satu sama lain Di media sosial Bahkan kepada Pasangannya sendiri Dan lain sebagainya Bahkan kepada Pasangannya sendiri Kejelekannya Di umbar Di media sosial Oke teman-teman Hati-hati Kasih yang sejati Itu tidak membuat Orang dipermalukan Dan dilukai Rasa berharganya Dia menutupi Segala sesuatu Pass over in silence Dia melihat Yang buruk Tetapi dia percaya Dan berharap Pada perubahan Yang terjadi Dalam diri seseorang Dia tidak melukai Dia tidak mempermalukan Dia tidak melukai Rasa berharga Yang ada dalam diri seseorang Nah ini karakter Kasih yang sejati Oke Nah lalu Berikutnya Saya katakan Kasih sejati Itu justru Membuka diri Untuk merengkuh luka Kalau kalian Lihat Ayat 7 Teman-teman Di dalam terjemahan ESV English Standard Version Menutupi segala sesuatu Itu bunyinya adalah It bears all things Ya membawa Memikul Segala sesuatu Kalau misalnya Kalian Lihat ya Gambaran ibu Mengandung Mama kalian Waktu mengandung Kalian itu 9 bulan Tanda-tanda Fisiknya Banyak sekali Mengalami perubahan Saya Tilas balik Waktu istri saya Hamil 9 bulan Banyak sekali Yang harus berubah Dalam dirinya Perutnya Banyak stretch marknya Kemudian Macem-macem Badannya Bengkak Sana Bengkak Sini Jalannya Kesusahan Gak bisa Kayak tadinya Berat Tambah besar Perutnya tambah besar Jalannya tambah susah Nah ini gambarannya begitu It bears All things Termasuk Dia membuka diri Untuk luka-luka Yang ada dalam dirinya Gitu kan Kalau ibu Mengasih Anaknya Anaknya Di dalam kandungannya Ibu itu Bears Dia membawa Anak itu Selama sembilan bulan Dan dia justru Membuka diri Dan merengkuh luka Yang mungkin dia tanggung Tetapi itu adalah Wujud kasihnya Kepada sang bayi Yang ada di dalam kandungan Dan kemudian Dikatakan juga Dalam ayat ketujuh Kasih sejati itu juga Endures All things Kalau dalam Bahasa Yunaninya Itu adalah Hippomene Endures all things Artinya apa? Stand firm Kasih itu karakternya Tegar dan kokoh Tetapi tidak kasar Berhentikan teman-teman ya Angels Hippomene Hippomeno Hippomeno itu artinya Stand firm Dia tegar Dia kokoh Tetapi dia tidak kasar Tetapi di saat yang sama Dia lentur Tetapi tidak lemah Ini menarik ya Ia menegur Tanpa melukai Ia membelai Tanpa Memanjakan Itu yang menarik Dari kurayan Ayat 4 Sampai ayat yang Ketujuh ini Buat saya Jadi teman-teman Kalau mau disimpulkan Sebetulnya Kasih itu Saya selalu bicara Kasih itu bicara Tentang tiga hal Tiga karakter ini Kasih yang sejati Selalu keluar Dari dalam diri Dan tertuju Kepada orang lain Ketika kasihmu Tertuju pada dirimu sendiri Pada kecemasan-kecemasanmu Pada eksistensimu Pada sekedar Mempertahankan harga dirimu Maka itu bukan karakter kasih Karena karakter kasih itu adalah Towards others Tertuju kepada orang lain Bukan tertuju kepada Kepentingan diri Tetapi tertuju kepada orang lain Dan ciri kas-kasih yang kedua adalah Sacrificial Dia terbuka terhadap rasa sakit Bahkan dia rela mengorbankan dirinya Seperti seorang ibu tadi It bears all things Menanggung segala sesuatu Di dalam dirinya Kasih yang sejati itu Sifatnya sacrificial Dia terbuka terhadap pengorbanan Dia rela berkorban Bahkan membuka dirinya Untuk merengkuh luka-luka Ketika dia mengasih orang lain Dan yang ketiga Kasih sejati itu punya sifat unconditional Di dalam segala sesuatu Kasih itu adalah kasih yang Tanpa siaran Dia juga Endures all things Dia tegar dan kokoh Tetapi dia juga bukan kasih yang lemah Nah teman-teman Semoga ini bisa menjadi Pertimbangan kita Bersama Terutama kalau di dalam konteks Berpacaran Bagi setiap kalian yang Mulai berpikir Akan relasi Pacaran Kalian yang mulai berpikir Masuk pada tahap pernikahan Kiranya apa yang kita Renungkan pada hari ini Boleh menjadi tuntunan Wait ada yang mau disampaikan gak Terakhir Closing Aku mau tanya sih Kak Sebenarnya Boleh boleh Jadi Beberapa bulan yang lalu kan Di TikTok itu Sempat viral Ada orang yang udah pacaran Sekitar tujuh tahunan Terus banyak yang nanya Kamu itu kenapa Belum nikah Nah dia bilang Kita itu belum nikah Karena awal pacaran itu Cuma mau main-main aja Ternyata berlanjut Sampai tujuh tahun Karena masalah Beda agama Menurut Kak Kristo itu gimana Kalau dalam pandangan Orang Kristen Pacaran beda agama itu Kayak gimana Complicated sebetulnya Penjelasannya Tetapi sebetulnya Kalau pacaran beda agama Itu Kita harus melihat Dari segi Bukan hanya yang berhasil Ya teman-teman Saya gak mengatakan Bahwa seluruh pacaran beda agama Itu Gagal Total Tidak Ya ada juga yang berhasil Dalam tanda kutip ya Berhasil Tetapi kita juga harus Terbuka terhadap Kemungkinan-kemungkinan Tantangan yang lain Karena kalau kita Bicara tentang Pernikahan Kristen Kita jangan lupa Teman-teman Kalau di dalam Pernikahan Kristen Kita juga punya mandat Untuk Menurunkan Iman itu kepada Kalau konteksnya Kita menikah Dan kalau dikarni Anak dan anak-anak GKI sendiri Di dalam Kalau kalian lihat ya Di dalam formulasi Baptis anak-anak itu kan Jadi orang tua itu Punya tanggung jawab Iman untuk Menurunkan Iman percayanya Kepada anak-anak Ya jadi Kita gak mengatakan loh Anak-anak Ya sudah lah Independen Besok dia bisa milih Agamanya sendiri Bisa mikir-mikir sendiri Ya tidak Orang tua Sejak anak itu kecil Dia punya kewajiban Untuk menanamkan Benih-benih iman Itu dalam diri anak Dan itu Mandat juga Pernikahan Kristen Maka kalau kalian lihat Dalam liturgi Pernikahan GKI Itu ada bunyinya Begini Kurang lebih ya Jika nanti Kalian Yang menikah ini ya Dikaruniai Anak atau Anak-anak Didiklah ia Atau mereka Secara Kristiani Jadi itu Sebuah mandat Nah Jangan Hanya lihat Pada pernikahan Beda agama Yang berhasil Tetapi juga Lihat pada Kasus-kasus Yang tidak Mengalami Keberhasilan Bukan hanya Dalam relasi Suami-istri Tetapi juga Pendidikan keluarga Kalau kalian menikah Kalian tidak akan Seperti pacaran lagi Menikmati semuanya Berdua Seperti dunia milik Berdua Apalagi kalau sudah Punya anak Dan anak-anak Kalian akan Bergumul Tentang banyak hal Termasuk di dalamnya Pendidikan keluarga Nah teman-teman Ketidaksepakatan Di dalam banyak hal Terutama hal-hal Yang bersifat prinsipil Dan imani Tentang prinsip-prinsip Iman Itu bisa menjadi Sebuah ganjalan Yang besar Di dalam proses Pendidikan keluarga Jadi kalau Secara personal Sebetulnya saya berpandangan Pernikahan Gini teman-teman Yang seagamapun Itu tidak menjamin Kalian akan pasti Survivor Seagamapun Itu problemnya Banyak Sebetulnya Walaupun kita Bicara tentang agama Kita bicara tentang iman Iman itu lebih Dan spiritualitas Lebih daripada Sebenarnya Nah kalau yang seiman Pun itu Banyak hal Yang perlu Menjadi tantangan Yang beda iman pun Kalian harus Tambahkan di dalamnya Akan banyak tantangan Yang dihadapi Dalam konteks Pergumunan Pendidikan keluarga Ya mungkin itu Sementara yang bisa saya jawab Iya Kak Berarti Maksudnya Kalau hubungan Beda agama itu Sebenarnya Tidak apa-apa Tapi Kita itu harus Mikir lebih jauh Untuk ke depannya Ya Kak Kalau Untuk soal Masalah Karena yang Sama agama aja Itu kadang-kadang Lebih Kadang-kadang itu Banyak pertengkaran Apalagi sama yang Beda iman Terus Abis itu Aku juga Mau nanya itu sih Kak Untuk Ini mungkin untuk Yang remaja Remaja sih Mungkin juga Secara Kristen Betasan kontak fisik Dalam berpacaran Itu kayak gimana Soalnya teman-temanku Itu banyak yang Kayak udah Lebih dari Gandingan tangan Gitu loh Ya Oh sorry Tadi Koreksi dulu ya Saya tidak mengatakan Bahwa berpacaran Beda agama itu Tidak apa-apa Itu bukan Tidak apa-apa Dalam artinya Saya menghindari Kalimat yang bunyinya Dalil Jadi Ini tidak boleh Ini jangan Ini hukumnya Begini Karena ke Kristenan Kita tidak bicara tentang Dalil-dalil Seperti itu Oke Tetapi kita bicara tentang Pertimbangan moral dan spiritual Pertimbangan iman kita Kalian akan punya Kesimpulan yang berbeda-beda Saya menghindari Untuk menyimpulkan Tidak Hukumnya haram Kita kan tidak terbiasa Dengan dalil-dalil Yang seperti ini Tetapi kalian Saya mengatakan Cobalah Galilah Lebih dalam itu Kalian akan punya Pertimbangan-pertimbangan Yang harus dipikirkan Lebih masak Jadi bukan berarti Tidak apa-apa Saya tidak mengatakan itu juga Yang kedua Tadi batasan ya Batasan Oke Saya tidak akan mengatakan Detilnya Batasannya ini Boleh tidak Nanti jadinya dalil lagi Tetapi yang mesti diukurkan Adalah Ketika orang Melakukan sesuatu Yang lebih Tadi contohnya Daripada bergandengan tangan Itu biasanya Melibatkan Lebih banyak Unsur Last Tadi yang saya katakan Ketimbang Unsur-unsur Yang lebih rasional Di dalam sebuah Relasi Berpacaran Dan orang yang Biasanya Dalam tanda kutip Mengambil keuntungan Seperti itu Biasanya fokusnya Adalah pada diri sendiri Pada kepuasan diri sendiri Nah itu Sudah Menciderai Sebetulnya Salah satu unsur penting Dari Dari kasih itu Yaitu apa Kasih itu Menaungi Menudumi Menutupi Dia Mengayomi Dia tidak Berpusat pada dirinya sendiri Tetapi pada orang yang Dikasihinya Ketika pacar kalian Misalnya Laki-laki atau perempuan Ketika pacar kalian Biasanya cowok sini Kalau konteksnya begini Biasanya cowok Melakukan sesuatu Yang lebih dari itu Nah ini patut dipertanyakan Dia mengayomi kalian Atau tidak Dan terutama Efeknya kerasa itu Waktu apa Ya setelah kalian Tidak melanjutkan Hubungan itu kan Ketika kalian Tidak bersama lagi kan Itu biasanya Disanalah kalian Para perempuan Akan punya problem Problem mental Yang terjadi Sesudahnya Nah kalau begitu Apakah itu Artinya mengayomi Atau menudumi Ya Saya tidak menjawab Mana yang boleh Mana yang tidak ya Lagi-lagi saya menghindari Jawaban yang seperti itu Tetapi Nah ini menuntut Apa namanya Kedewasaan kita Di dalam Di dalam Mengolah diri kita Ya Nah teman-teman Saya mau mengatakan Mungkin begini Tiap orang Baik Itu punya Masa lalu Tiap orang Jahat Itu punya Masa depan Ya Teman-teman Kita jangan terjebak Pada Pada apa namanya Hanya Hanya apa yang kita Lihat pada kondisi Kita sekarang Tetapi Komitmen kita Kedepan Tiap orang Baik itu juga Punya masa lalu Tapi orang-orang Yang jahat Dalam tanda kutip Dia punya masa depan Pas soalnya sekarang Adalah komitmen Apa yang mau kita Bangun bersama Setelah kita Tahu kebenarannya Ya Saya tidak Bermaksud untuk Menjudge Teman-teman Seperti yang dikatakan LeWidia tadi Tetapi Kalau kita sudah Tahu kebenarannya Maka kita tahu Di atas dasar Yang seperti apa Kita mesti membangun Relationship kita itu Relationship yang sehat Oke mungkin gitu ya Wid Oke kak Ada lagi? Teman-teman Mungkin ada yang Mau tanya Boleh juga Boleh dianya Mau nanya nih kak Oke Sorry siapa ini Yang bicara? Michelle kak Michelle oke Jadi kayak Untuk Karena kan kita Sebenarnya tentang Batasan dan lain-lain Nah Kayak Batasan untuk Umur Awal Supaya kita Bisa pacarnya Minimalnya Umur berapa sih Untuk pacaran itu? Ya Saya bukan Seorang psikolog Gini Agak sulit Menjawab ini Tetapi Barangkali ini Mungkin opini Yang Opini yang Apa namanya Besifat personal Kali ya Tentu Mempertimbangkan Kematangan sih Kematangan Dan kesiapan kalian Secara mental Dan juga Spiritual Nah orang Bisa punya Tahap yang Berbeda-beda Ada yang di usia 16 sudah cukup Dewasa Ada yang di usia 17 sudah cukup Dewasa Tetapi sebetulnya Relasi berpacaran Itu juga Menuntut Kedewasaan diri kita Masing-masing Untuk melihat Dari perspektif Orang lain Apa namanya Belajar Untuk berjalan Bersama Di dalam Mengamati Proses seleksi Dan lain sebagainya Juga kedewasaan Untuk mengendalikan Emosi Kedewasaan Untuk mengendalikan Apa tadi Hasrat Loss Atau nafsu Itu Faktor-faktor yang Panting dipertimbangkan Ketika kalian Memulai sebuah Usianya Gak bisa Apa namanya Diperkirakan Saya gak bisa Menyebut dengan jelas Barangkali psikolog Yang tahu Tahap perkembangan Akan punya Opini yang berbeda Tetapi Setidaknya itu Yang Apa namanya Saya menyajikan Beberapa hal Dari kacamata Biblis Alkitab Yang bisa kita Pertimbangkan Pada hari ini Kedewasaan Tentu faktor Kedewasaan Itu perlu Dipertimbangkan Suara saya Putus-putus Ya disana Teman-teman Ada putus-putus Tapi gak Itu kak Gak terlalu Masih bisa Oke 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 Ya sorry sorry Ini koneksi saya Hari ini Gak terlalu baik Jadi Intinya Pertimbangkan Faktor kesiapan Mental dan spiritual Kalian ya Cukup dewasa Mengelola konflik Mengelola hasrat Dan lain sebagainya Bisa beda-beda Jadi gak perlu Dipaksakan Intinya itu sih teman-teman Kalau menurut pendapat saya Jangan memaksakan Karena opini publik Oh kamu umur 17 Kok masih jomblo Jangan Jangan Ini Jangan Apa Menurutin peer pressure Seperti itu Tiap orang beda-beda Gak ada aturannya Kamu umur 16 Mesti pacaran Walaupun teman satu grupmu Sudah punya pacar semua Tapi kalau kamu merasa Belum siap di usia itu Dan kamu masih merasa Perlu melakukan hal yang lain Berkembang dalam hal yang lain Ya go ahead Menurut saya Jadi Kesiapan masing-masing Jangan Jangan pernah Mengikuti tren Atau karena Segedar karena Peer pressure Itu kan kalau dulu Kalian nonton-nonton Filmnya siapa itu ya Kayak Raditya Dika Dan kawan-kawan Seolah-olah kayak Jomblo itu kok kayak Ngenes banget gitu ya Umur 17 Masih jomblo ini Wah Ayah ya Enggak gitu juga Tujuannya apa dulu Pacaran itu kan proses selektif Menuju pernikahan Itu dulu kan Prinsipnya ditangkep dulu Pacaran adalah sebuah proses selektif Maka prosesnya itu harus jalan Esensinya harus dapat Kalau cuma sekedar having fun saja Dan memenuhi ekspektasi publik Ya kalian bukan melakukan proses seleksi Yang pacaran bukan kalian dong Yang pacaran teman-teman kalian Itu maunya teman-teman kalian Kok bukan maunya kalian Oke Ya prinsipnya ditangkep dulu Proses selektif Untuk menuju pada tahap pernikahan Yang melibatkan kedewasaan mental Spiritual Dan lain sebagainya Oke Mungkin gitu deh ya Oke Teman-teman Aku juga mau bilang Kalau misalnya ada Beberapa pertanyaan Nanti kita bisa lanjut di TIP TIP itu Together Either in prayer Nanti hari Sabtu Kita juga bakal Bawain narasumber Buat kalian semua Kalau misalnya kalian Masih mau nanya-nanya Tentang relationship Lainnya Itu aja sih Bisa Ada Kak Christo Oke Kak Christo mungkin ini Jaringannya agak itu ya Agak error Jadi Ini langsung Lanjut Ke Doa Khotba Bisa Sambil menunggu jaringannya Jaringannya Kak Christo Mungkin teman-teman yang ada Pokok-pokok doa Yang mau di dalam Kalau ada pokok-pokok doa Untuk syafaat Mungkin bisa twist di chat Ya Mungkin tentang hubungan juga boleh ya Weth ya Ya boleh Minta pacar gitu mungkin Boleh di telus di chat teman-teman Teman-teman tadi kan itu Penyampaiannya Kak Christo Mengenai relationship Jadi kalian kalau misalnya memang mau Pacaran Itu kalian harus Selektif dulu terhadap Kayak Pilihannya kalian ke depannya Terus Teman-teman juga Kalau misalnya memang Mau pacaran itu Yang benar-benar mendukung Kalian juga Di dalam iman Oke ini kelihatannya Kak Christo Sudah kembali Ya ya Bisa dengar Kak Christo Teman-teman Sorry banget ya Ini aku Terdengar Kak disana Terdengar Kak Sorry nih koneksi ku hari ini Parah-parah sekali Jadi Oke oke Apa Berikutnya kita doa ya Iya Kak Ada pokok-pokok doa khusus tadi Ini udah dibilang Kalau misalnya memang Teman-teman ada yang mau didoain khusus Bisa itu Bisa Diketik di chat Oke Adakah yang sudah Ngetik di chat Ada ini Aku Kak Tentang jurusan kuliahku nanti Oke Ini dia Jurusan kuliah ya Mungkin bisa itu juga Kak Doa buat Ini Corona Kayak tim medis Orang-orang yang kena positif corona Oke Oke Teman-teman Saya off videonya ya Kelihatannya agak lumayan Kalau off video Jeringan ya Sebentar Oke Jurusan kuliah Ini si ini Audisi Jenny Maksudnya apa ini Audisi Jenny Jenny mau ikut Oh Jennifer Audisi apakah yang dimaksud Audisi YG Jadi kayak audisi Idol korea Idol gitu Kak Oh keren Keren-keren Keren-keren Tuhan Yesus Tuhan Yesus kami Mengucap syukur Untuk Kesempatan Dimana kami boleh Belajar firman Tuhan Dan kami boleh Saling sharing Pada hari ini Belajar mengenai Relationship Relasi Perpacaran Atau bahkan juga Nantinya Pernikahan Yang dilandasi Atas dasar firman Tuhan Saya boleh belajar Dari surat 1 Korintus 13 Dari apa dikatakan Rasul Paulus Tentang kasih yang sejati itu Dan kiranya Dimanapun kami berada Di dalam setiap hubungan Yang kami jalin Di dalam persahabatan kami Di dalam relasi Pertemanan kami Di dalam keluarga Di dalam relasi Berpacaran kami Kami terus boleh Mempraktikan Nilai-nilai kasih Yang berpusat Kepada Kristus itu Ketika kasih itu Tidak terfokus Pada diri kami sendiri Tetapi terfokus Kepada orang Yang kami kasihi Kasih itu juga adalah Kasih yang rela berkorban Dia bears all things Dia memikul Segala sesuatu Membuka diri Bahkan terbuka Untuk merengkuh Luka-luka Kasih yang tidak Mempermalukan Orang lain Tetapi kasih Yang memberdayakan Orang lain Dan kasih Yang tanpa syarat Itulah Yang senantiasa Kami boleh Lakukan Di dalam kehidupan Kami sehari-hari Berdoa Untuk rekan-rekan kami Rekan-rekan muda Yang bergumul Untuk persoalan Berpacaran Barangkali Mereka menggumulkan Relasi mereka Ketika mereka harus Mengambil sebuah Keputusan penting Untuk mengakhiri Tahap selektifnya Menuju Pada fase Pernikahan Kami sungguh Berdoa ya Tuhan Kiranya apa yang telah Kami bersama Renungkan pada hari ini Boleh benar-benar Menggemal dalam hati kami Dan menjadi penuntun Bagi kami Di dalam menjalani Setiap relasi Di dalam hidup kami Kami yang berpacaran Kami yang berpacaran Kiranya relasi kami Terus dibangun Dan dibarui Dan kami boleh menjadi Semakin dewasa Secara spiritual Dan secara emosional Dewasa di dalam iman Untuk boleh terus Membangun Hubungan kami Menjadi hubungan Yang konstruktif Kami yang berpikir Untuk menuju Pada tahap pernikahan Kiranya Tuhan juga Berikan karunia Kepada kami Untuk memilih Dan memilah Mempertimbangkan Segala perkara Dengan tepat Hingga pada saatnya nanti Keputusan menikah Yang kami ambil Sekali itu Kiranya boleh Benar-benar Mendatangkan berkat Di dalam keluarga kami Yang boleh hidup Di dalam rasa Saling menerima Saling membangun Saling mengasihi Satu dengan yang lain Yang berdoa Untuk teman-teman kami Secara khusus juga Widya yang bergumul Untuk jurusan kuliahnya Kayak mohon ya Tuhan Engkau terus berbicara Di dalam hatinya Di dalam proses bergumulnya Menemukan suara Tuhan Panggilan Tuhan Dalam hidupnya Bila yang terbaik Yang sesuai dengan Yang Tuhan Kehendaki Yang boleh menjadi Pilihan dalam kehidupan Widya Bila dia boleh Memilih jurusannya Bukan hanya untuk Kepentingan pribadi Masa depannya Tetapi melalui Apa yang dipilihnya Dia sungguh benar-benar Menemukan panggilan Tuhan Dalam hidupnya Kayak berdoa Untuk audisi Yang akan dijalani oleh Rekan kami Saudara kami Jenny Kami juga mengingat Rekan-rekan kami Yang berulang tahun Ibu pendeta Lindawati Hambamu yang berulang tahun Untuk Clifford Yang juga merayakan Ulang tahunnya Pada minggu ini Kami bersuka cita Bersama mereka Mengingat Rekan-rekan kami Jonathan Yang berduka Karena baru saja Ditinggalkan oleh Oma yang tercinta Kiranya kasih Dan penghiburan Tuhan juga tetap Menyertai dia Berdoa untuk Rekan-rekan kami Yang harus Menjalani ujian Dan proses studi Di tengah segala hal Hambatan yang Tidak mudah Yang kami Alami Di tengah-tengah Masa pandemi ini Kiranya Tuhan Yang senantiasa Memberikan hikmat Memberikan kekuatan Ketakunan Untuk boleh mengerjakan Segala kewajiban kami Dengan baik Inilah segala doa Dan permohonan kami Yang menaikkan Dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami Amin Teman-teman Tiba saatnya Kita Mau memberikan Persembahan Di layar teman-teman Akan muncul Tata cara Kita semua Untuk bisa memberikan Persembahan Jadi Nanti bisa Melalui transfer Ke rekening bank GKI Manyar Atau Scan QR code GKI Manyar Atau Cara lainnya Lagi Adalah Mengumpulkan Persembahan Di dalam amplop Dan nantinya Bisa dibawa Saat Kita Dapat beribadah Kembali Di gedung gereja Saya memberikan Waktu teman-teman Untuk Bisa Persembahan Oke Sudah Ada beberapa Pengumuman yang akan Saya sampaikan Pada pagi hari ini Pertama-tama Terima kasih Untuk Kak Christo Yang sudah Pelayanan firman Pada pagi hari ini Terima kasih juga Untuk teman-teman Yang sudah Pelayanan Pada pagi hari ini Untuk Pemusik Singer Tim Momet Pengurus Yang datang juga Semua yang sudah Mempersiapkan Jalannya ibadah Pada pagi hari ini Terima kasih Kemudian Kita setiap Sabtu Jam 7 malam Akan ada Persekutan doa Namanya Together in Prayer Sabtu besok Kita akan bahas Tentang dunia Pacar Pacaran Kristiani Bagi teman-teman Yang masih Jomblo Mau mempersiapkan Diri Atau yang Sudah berpacaran Mau nanya nih Tipsnya Tips and trick Untuk pacarannya Supaya langgang Atau tadi Waktu Firman Tuhan Terus kayak Banyak pertanyaan Pengen nanya ini Pengen nanya itu Nah itu bisa Di hari Sabtu Kebetulan Hari ini Untuk Pembicara Besok Sabtu Ada Ikutan join Di sini Halo Ko Brian Adakah Orangnya Bisa Say hi dong Dan ada C Yuli juga ya Oh ya Oke Ya Sampai ketemu Besok Sabtu ya Ko Sama Cece Kayak gitu Kemudian Ada Questioner Evaluasi Ibadah Teman-teman Bisa Isi Terus Kalau Sudah Kalian bisa Disitu ada Kalian bisa Ngasih Masukan tentang Tema-tema Yang mungkin Pengen Dibahas Terus Atau Cara tata Ibadah Yang baru Yang mungkin Ada Ada nih Ide Apa Kayak gitu Bisa Jadi Nanti bisa Scan QR code Yang ada Di layar Atau Ada di kolom Chat juga Atau Juga bisa Chat langsung Ke teman-teman Pengurus Disini ada Sieny Ada Clifford Ada Widia Michelle Irene Dan Brian Teman-teman Bisa chat Langsung Kalau Misalnya Mau Lewat Chat Personal Kayak gitu Oke Sampai ketemu Besok Minggu Di jam yang sama Jam setengah Sepuluh Selamat hari Minggu Teman-teman Semua Tuhan Yesus Memberkati Dan Sampai ketemu Di hari Sabtu Di Together In Prayer Sub indo by broth3rmax